Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel otomotif 1 salam otomotif baik teman teman di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya merubah DC di motor bit fi yang starter kasar ya teman teman ya nah di video sebelumnya saya telah membuat bagaimana caranya merubah arus AC ke DC atau cara merubah DC di motor bit fi yang starter halus ya itu seperti bit 2015 ke atas ya intinya starter nya itu yang sudah halus ya itu di video sebelumnya saya sudah buatkan itu namun disini saya akan bahas di bit fi yang masih starter kasar motor ini sebetulnya sudah dirubah DC 5 tahun yang lalu sampai sekarang ini masih aman akhirnya tidak terkeluar nah cara merubah DC nya seperti apa kita sekarang langsung bongkar saja bagian bakatok atasnya dan kita lihat ya sebenarnya sangat sederhana dan simple dan hasilnya juga bagus ya teman teman oke kita langsung bongkar aja dulu nah baik ini sudah dibongkar semua jadi ini cara ngedeseinnya itu melalui saklar jauh dekat ya teman teman ya karena ini kan memang tidak ada saklar renopnya jadi teman teman kalau misalkan mau merubah DC itu bisa melalui saklar jauh dekatnya ini nah disini saya akan bongkar dulu ya diselasiannya kita lihat ya teman teman ya nah jadi caranya yang pertama lepaskan terlebih dahulu kabel kuning ini ya kabel kuning yang ada disini nah ini kan kabelnya aslinya tiga yang kuning ini ada di tengah tengah nah ini yang dari bawah ya teman teman ya pertama lepaskan seperti ini lalu lipat ini jangan dipotong ya sayang ini lalu lipat lalu setelah itu teman teman ambil kabel pendek saja kurang lebih 10 cm atau 15 cm buat jemperan ya nah kabel pendek itu teman teman tempelkan ke kabel sweet ram yang warna hitam disini ada kabel sweet ram warna hitam teman 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 tempelkan saja seperti ini di jemper ya di jemper seperti ini surah itu teman teman masukkan ke bagian sini dimasukkan ke bagian tengah sini ya nah untuk yang putih ini kan putih dan biru ini yang turun ke bawah ke lampu besar ke piting lampu ya sedangkan yang hitam ini yaitu kabel jemperan yang dari sweet ram ini dari sweet ram ini ya ini dari sweet ram set masuk ke sini lalu dimasukkan ke tengah nah dengan begitu arus yang masuk ke lampu besar itu sudah menggunakan arus DC ya teman 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 jadi on contact bisa langsung hidup lampunya itu akhirnya akan tetap aman ya tidak akan tekor karena sudah banyak sekali misalkan merubah di motor-motor bit fi yang kasar itu menggunakan lampu led yang 6 cc atau 3 cc atau yang 2 cc juga aman ya sudah sudah sering merubah kayak gitu nah aman dia akhirnya tidak akan tekor jadi ini juga salah satu contohnya yang motor ini ini kan masih starter kasar ini sudah kurang lebih 5 tahun atau 6 tahunan ini sudah dirubah DC dan lampu depannya menggunakan lampu led ini juga tidak tekor ya teman 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 jadi jangan khawatir tekor cuma bedanya ya hanya metode atau cara masuk arusnya itu berbeda ya teman 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 ya antara bit yang starter kasar dan bit starter halus gitu nah kalau misalkan bit starter kasar ya caranya seperti ini metode nyambung arus DC nya atau cara merubah DC nya lalu untuk bit yang starter halus itu caranya seperti yang di video saya sebelumnya jadi bisa diatur di bagian bawah ya teman teman ya di bagian pitting lampunya atau kabel pitting lampunya yang di soket ya ini kalau memang misalkan teman teman tidak punya tidak punya soket seperti ini ya mau tidak mau nanti dipotong saja ya teman teman ya misalkan dipotong disini potong disini truk gitu potong lalu sambung dengan kabel yang jemperan dari switch ramp ini ya tapi kalau memang punya semacam ini misalnya banyak sih jual ya soket soket seperti ini banyak jual yang penting teman teman nanti mau nyongkel disini mau nyongkel lalu diganti dengan soket yang baru itu nah setelah di jemper seperti ini tinggal yang kuning ini dilipat aja kalau memang ada soketnya ya teman teman ya jadi kalau memang tidak ada soketnya ya teman teman harus motong disini motong nah motong ininya ini potong tengah nah jadi yang dari bawah ini gak dipakai lagi yang dipakai yang naik ke atas ya yang naik kesini yang kesaklar ini diambil lalu sambungkan ke strumb 12 pro nah kurangnya seperti itu ini kan karena memang ini sudah menggunakan soketnya ya soket baru jadi kita langsung solasi aja lagi yang lama nih karena ini ketika hidup mesin ini dia memang ngeluarin strumb ya teman teman ya makanya kita harus solasi disini nah jadi seperti ini selanjutnya selesai ya teman teman ya kita colok kembali ya nyala ya tanpa hidup mesin nyala seperti itu oke teman teman hanya itu yang ingin saya sampaikan di video kali ini semoga berumah apa buat teman teman semua dan jika ada pertanyaan silahkan menikmati di bawah ini saya bapak di sumpah misal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam